Intro Oke, tutorial ini adalah tutorial pertama Pembahasan Java Applet Dan di Java Applet Kita bisa membuat banyak hal Grafik Kita bisa menganimasikan grafik Kita bisa membuat apapun itu dengan Applet Dan nanti bisa ditampilkan di web browser Dan di tutorial pertama Saya akan menunjukkan bagaimana Men setting atau menata dari file Saat kita bekerja dengan Java Applet Oke, saya langsung mengaktifkan Eclipse Dan di sini saya sudah mempunyai folder Yaitu Applet Atau Anda bisa pergi ke sini Dan menggunakan folder Anda Lalu pilih dan make new folder Jika memang tidak ada Dan saya memilih Applet Saya sudah membuat Dan saya klik OK Dan di sini Saya langsung klik OK Maka saya sudah mempunyai tampilan Project semacam ini Dari Eclipse Dan selanjutnya Dan selanjutnya Saya membuat project Anda bisa menuju ke file New dan Java Project Atau Anda klik kanan di daerah sini Java Project Akan sama hasilnya Dan saya membuat mungkin Applet Tutorial Oke, seperti ini Dan saya klik finish Lalu di sini Kita sudah mempunyai project Dan jika kita buka Ada SRC dan JRE System Library Java SE 10.1.6 Dan di SRC Saya membuat New Class Atau Anda bisa menggunakan Tombol yang berada di Eclipse Di sini ada New Java Class Jika Anda klik Maka akan muncul seperti itu Dan saya namakan Mulai Dan finish Oke Otomatis saya sudah mempunyai Default Package Dan Mulai .java Di sini Saya langsung Oke Saya Tutup yang ini Saya juga tutup yang ini Dan Oke Mungkin di sini Saya minimize Dan di sini Saya Membutuhkan Beberapa Informasi Dan yang pertama Saya memberikan Extend Dan di Extend Saya ketikan Applet Dan Fungsi ini Akan Membuat Java kita Mengambil Fungsi-fungsi Dari Applet Dan Jika saya Mengetikan Applet Lalu saya Arahkan Kursor Di Applet Maka akan ada Warning semacam ini Dan Saya tinggal klik Import Applet Java Applet Otomatis Saya sudah mempunyai Import Di Sini Dan Selanjutnya Saya membutuhkan Beberapa Beberapa Fungsi dasar Dari Dari Ini Anda bisa Mengeluarkan Fungsi tersebut Dengan menggunakan Control Spasi Maka akan keluar Semacam ini Dan Saya memberikan Init Untuk pertama Dan klik Klik dua kali Lalu Saya juga Membutuhkan Control Spasi Lagi Lalu Start Dan Berikan Control Spasi Lagi Dan Saya Mengetikan Stop Dan Control Spasi Lagi Lalu Saya Mengetikan Destroy Klik dua kali Control Spasi Lagi Dan Saya Memberikan Pin Dan Di Pin Saya memilih Ini Dan Di ARG Saya Memberikan G Dan Oke Saya Atur Tampilan Dan Saya Hilangkan Ini Saya Menghilangkan Ini Dan Saya Atur Lalu Saya Juga Menghilangkan Yang Ini Dan Saya Atur Sedemikian Rupa Supaya Mudah Nanti Kita Mendeteksi Sesuatu Jika Ada Yang Keliru Oke Dan Saya Hapus Semua Disini Dan Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Nah Di Tutorial Selanjutnya Saya Akan Memberikan Beberapa Fungsi Lainnya Oke Sampai Jumpa Di Tutorial Selanjutnya Salam Selanjutnya Amin Sampai Sampai Sampai